Tim Sargabungan berupaya mengevakuasi jasad Herunur Rahman, wisatawan lembah asmara di tanah laut Kalimantan Selatan yang tewas. Korban warga Banjermasin ditemukan tewas terseret banjir luapan sungai bakar sejauh 400 meter. Peristiwa terjadi saat rombongan 12 orang wisatawan masuk ke lembah asmara Senin Dinihari. Namun hujan teras mengguyur. Air luapan sungai tiba-tiba menerjang perkemahan rombongan. 12 orang tersebut sebelumnya berhasil menyelamatkan diri. Namun 3 orang kembali ke kemah untuk mengambil sesuatu. Naas, 3 orang terseret dan 1 di antaranya yakni Heru, tewas. Jasad korban dievakuasi KRS UD Haji Bu Jasin sadang halang ke Laihari. Jadi bubuannya datang kembali ke tenda langsung kejadian. Padahal sudah menyelamatkan diri. Saling menyelamatkan. Sebenarnya sudah lah. Cuman harus berhasil. Lembah asmara berada satu wilayah dengan obyek wisata air terjun bajuin. Hanya saja lokasi tersebut belum didaftarkan sebagai kawasan wisata di Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut. Terima kasih telah menonton!